Iya kalau kita bicara mengenai bahaya-bahaya ini ada yang bahaya juga Ratu. Kalau bicara mengenai parkir di mana-mana ini akan membahayakan pengguna jalan yang lain pemirsa. Kita masih melihat banyaknya parkir liar yang berada di jalan Ratu Langi Kota Makassar. Padahal beberapa hari yang lalu Dinas Perhubungan telah melakukan pengawasan terhadap parkir liar yang menggunakan bahu jalan sebagai lahan parkir. Puluhan kendaraan yang bebas parkir dengan menggunakan bahu jalan sehingga mengakibatkan kemancetan. Di jalan Ratu Langi Makassar, kami siang. Salah seorang pemilik kendaraan mengaku memarkir kendaraan di bahu jalan lantaran tidak mengetahui. Jika di jalan Ratu Langi merupakan salah satu titik yang dilarang untuk berparkir. Terus harapannya kepada penghubungan di mana? Harapannya ke depan ya lebih baik ditetipkan supaya parkirannya tidak sembaran. Karena ini kan bisa memacetkan? Iya bisa macet. Selain kendaraan pribadi, juga terdapat kendaraan roda 4 dengan pelat merah yang juga parkir menggunakan bahu jalan. Warga menilai kinerja Dinas Perhubungan Kota Makassar dengan penertiban kendaraan roda 4 belum maksimal. Jadi saya begini, kalau menurut saya itu, disini itu jangan cuma satu kali kasih peringatan kepada pengguna jalan. Tetapi harus itu sering-sering kasih peringatan kepada pengguna jalan. Bahwasannya agar jangan sampai selalu menggunakan parkiran, itu parkiran sembarang. Yang akhirnya mengakibatkan kemacetan di jalan. Dengan pajaknya kendaraan yang bebas parkir menggunakan bahu jalan, mengakibatkan jalan dera tulangi mengalami kemacetan. Bahkan saat kemacetan berlangsung, tak seorang pun dari anggota kepolisian yang mengatur arus lalu lintas. Rahman Kulo, V Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih.